Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Pertamina merugi 11 triliun rupiah, bukti airnya bagi-bagi kekuasaan Salah satu badan usaha milik negara, PUMN PT Pertamina Persero telah mencatat kerugian sebesar 767,92 juta USD atau setara dengan 11,13 triliun rupiah dengan kurs 14.500 rupiah pada periode semester 1 2020 Kerugian ini terjadi karena penurunan penjualan yang drastis hingga 19,84% menjadi hanya 20,48 miliar USD dari periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu 25,55 miliar USD Apakah kondisi ini mencerminkan ahok efek tidak ngefek lagi di Pertamina? Menanggapi hal tersebut Direktur Eksekutif River Minor Institute, Komai di Natonegoro mengungkapkan bahwa kondisi ini merupakan dampak keras dari pandemi COVID-19 yang terjadi dan menekan seluruh sektor perekonomian Kalau ada yang mengaitkan dengan Pak Komut, ya wajar karena Pak Komut juga suka overklaim Tapi kondisi ini sebenarnya wajar karena memang bisnis juga sedang turun Begitu katanya saat dihubungi oleh Reticom pada hari Selasa 25 Agustus Dia juga mengungkapkan penjualan Pertamina yang merosot drastis juga menjadi penyebab tingginya kerugian ini Komai di juga menyebut kondisi ini terjadi di perusahaan-perusahaan migas lain seperti Exxon, Total hingga Shell yang mengalami penurunan dengan jumlah yang lebih besar Pandemi ini bikin permintaan turun Penjualan pasti rendah Memang perusahaan migas saat ini dihulu kena, dihilir kena Ya harus menunggu situasi ekonomi membaik baru bisa ikut membaik Jelasnya Pengamat Ekonomi Energi Universitas Kejamada, Pak Miradi mengungkapkan dengan kerugian ini Pertamina tidak bisa berkontribusi untuk sumber dana APBN pembukaan lapangan kerja hingga pertumbuhan ekonomi Menurut dia, kondisi merugi ini menempatkan Pertamina sebagai liabilities atau beban dan bukan aset bangsa Harapan untuk memajukan bisnis, mendobrak birokrasi hingga menghilangkan mafia yang sempat dinarasikan oleh pemerintah Saat mengangkat Basuki Cahaya Purnama sebagai komisaris utama PT Pertamina Persero kini hanya omong kosong Demikianlah pendapat Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul dalam menangkapi kerugian PT Pertamina yang mencapai 11 triliun rupiah di kuartal pertama tahun 2020 Bicara soal Pertamina adalah bisnis Makanya pro dan kontra dulu saat pengangkatan Ahok tujuan utamanya itu membuat kinerja Pertamina baik Jika bicara parameter Pertamina ya jelas kinerja bisnisnya dalam arti keuntungan Begitu kata Adib pada hari Selasa 25 Agustus Namun yang terjadi malah sebaliknya Bukannya untung Pertamina justru merugi di bawah kepemimpinan Ahok Baginya 9 bulan pengangkatan Ahok menjadi komisaris utama bukanlah waktu yang sebentar Sehingga kata dia wajar Publik kembali mempersoalkan pengangkatan Ahok yang digadang-gadang akan semakin menaikkan kinerja perusahaan minyak nasional itu Karena kan dulu pemerintah menampik bahwa pengangkatan Ahok adalah bagi-bagi kue kekuasaan Argumen pemerintah mengangkat Ahok akan menjadi benar ketika kinerja atau keuntungannya naik Bukan malah sebaliknya Oleh karena itu 9 bulan kepemimpinan Ahok dinilai sudah cukup membuktikan Kinerja mantan Gubernur DKI Jakarta itu di lingkungan Pertamina Kalau rugi ya sama saja Pemerintah hanya bagi-bagi kue kekuasaan Demikian kata Adib Seperti kita ketahui bahwa Pertamina mengalami kerugian hampir 11,33 triliun rupiah Pada semester 1 tahun 2020 Kerugian tersebut menjadi sorotan pengguna media sosial di Twitter Tagar Pertamina pun menjadi salah satu trending topik Twitter di Indonesia Banyak warganet yang mencibir keberadaan Basuki Cahaya Purnama atau Biasa di Sapa Ahok Sebagai komisaris pertama Pertamina Pemilik akun Twitter Adon Adam 68 misalnya Dirinya mempertanyakan kerugian yang didera oleh perusahaan minyak negara itu Saat tidak ada penurunan BBM Ketika harga minyak dunia ancelok Kok bisa rugi padahal tidak nurunkan harga BBM seperak hajan Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Hidu juga menanggapi Menurutnya salah satu penyebab Pertamina merugi karena pemerintah tidak bayar utangnya ke BUMN itu Salah satu penyebabnya pemerintah tidak bayar utang ke Pertamina Kalau tidak peras rakyat dengan tidak turunkan BBM, ruginya pun makin besar Ujarnya di Twitter Sementara komisaris utama PT Pertamina Persero Basuki Cahaya Purnama Pernah angkat bicara terkait posisinya di Pertamina Ia menyatakan penunjukannya sebagai petinggi Pertamina untuk menyelamatkan uang perasa Ia mengatakan penunjukannya di Pertamina untuk menyelamatkan uang perusahaan energi Pelat Merah ini dari tindak pidana korupsi Hal itu disampaikan dalam sesi talk show yang disyarekan di Youtube Pertamina Di ruang Dewan Komisaris Pertamina Jakarta Tolak Ahok pegang BUMN menggema di Twitter Mantan Gubernur Gai Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok menjadi perbincangan hangat di masyarakat Gara-gara akan masuk menjadi petinggi di salah satu perusahaan BUMN Terlebih, kabar berempus kencang jika Ahok akan menjadi petinggi Pertamina Persero tidak dapat dipungkiri Bahwa persona Ahok masih menjadi magnet untuk dibahas Beberapa pihak meragukan kualitas Ahok memimpin BUMN Energi Ahok dinilai tak memiliki pengalaman di sektor energi Ada yang menerima, ada pula menolak Bahkan pada Sabtu pagi 16 November 2019 Muncul tagar tolak Ahok pegang BUMN di media sosial Twitter Sebagai bentuk perlawanan warganet Berikut ini adalah tweetan warganet di Twitter Yang mendukung tagar tolak Ahok pegang BUMN yang dirangkum oleh redaksi FIFA Jokowi bilang semua tahu kinerja Ahok Kinerja Ahok hancur Sumber konflik Mulut jamban dan arogan Selesaikan aja dulu kasus sumber waras dan lain-lain Proses seleksi cuma formalitas aja Semua itu sudah diatur seolah-olah aja transparan Tagar tolak Ahok pegang BUMN Dari akun Twitter at AIEKA ehstream Dari akun at Mihafe Thanks for everything Partai Setan in Jakarta Selain itu Penolakan juga datang dari Serikat Pekerja Pernyamina Dan mereka pun mengemukakan alasannya Nama Masuki Caya Pernama alias Ahok Kembali menjadi bahan perbincangan publik Pasalnya mantan gubernur DKI Jakarta itu disebut-sebut Bakal menjadi komisaris utama di salah satu badan usaha milik negara Pertamina Masuknya nama Ahok untuk menjadi komisaris utama Pertamina Mendapatkan beragam pendapat Ada yang mendukung Namun ada juga yang merasa terganggu Dan menyebut Ahok tak cocok Bila menjadi bos di perusahaan plat merah tersebut Informasi Ahok yang akan menjadi komisaris utama Langsung direspon oleh Serikat Pekerja Pertamina Ucapnya seperti dilansir dari redaksi Viva News Pada hari Sabtu 16 November Dia pun mengatakan Pengangkatan Ahok memang benar Merupakan memenang penuh dari pemerintah Namun Serikat Pekerja Pertamina Merasa perlu menyampaikan pendapat Ari mengatakan penolakan Ahok di Serikat tersebut sudah dibahas Dalam pertemuan Serikat Pekerja dan Via Komunikasi Online Kalau tak didengarkan Pemerintah silakan saja Namun kalau ada kejadian di kemudian hari Kita sudah mengingatkan Kata dia Jika nantinya resmi menduduki posisi tersebut Ahok memang akan lebih banyak berinteraksi ke direksi Dibandingkan ke publik Menanggapi hal tersebut Ari pun mengatakan Masih banyak kandidat Khususnya yang berasal dari internal perusahaan yang layak Untuk dijadikan calon komisaris Saya pikir banyak kader yang lebih pantas Banyak juga dari internal Pertamina Dan saya rasa orang internal Lebih paham masalah di Pertamina Ketimbang harus diambil dari luar Lanjutnya Terima kasih telah menonton!